Sementara itu pemirsa arus kendaraan yang melewati gerbang tol Cikarang Barat saat ini terpantau ramai lancar. Total jumlah kendaraan yang terkena penyekatan hingga pukul 8 pagi tadi berjumlah 630 kendaraan. Laporan selengkapnya kita tersambung dengan reporter Nadia Valeri. Nadia silahkan dengan laporan Anda. Ya, yang ada juga pemirsa satu hari jelan rayaan Ibu Fitri 1442 Hijriah. Pantauan arus terlintas di ruas tol Jagam Bacikampek, kilometer 31, tepatnya di titik pos penyekatan Cikarang Barat hingga siang hari ini masih terpantau kondusif untuk volume kendaraan tidak terlalu tinggi sehingga antrian masih tidak terlalu panjang. Saat ini petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Sampo PP dan juga Polri masih melakukan penyekatan ataupun pengecekan terkait dokumen sebagai syarat melakukan perjalanan di tengah larangan mudik di mana total untuk hari ini sudah ada sebanyak 630 pelanggaran ataupun kendaraan yang diputar balikan kembali ke Jakarta karena mereka tidak mengantongi surat izin tersebut diantaranya yakni surat izin keluar masuk ataupun SIKM dan juga hasil pemeriksaan COVID-19 dari tes PCR, rapid-ampigen ataupun dari tes GNOC dengan hasil negatif ataupun non-reaktif. Ada pun dari total pelanggaran hari ini, Irma Daji Kapamirasa dari 630 kendaraan yang diputar balikan masih saja didominasi oleh kendaraan pribadi sebanyak 90% diantaranya yakni sebanyak 567 ini merupakan kendaraan pribadi, sementara 63 lainnya pelanggaran dari kendaraan seperti truk angkutan barang ataupun truk pengangkut penumpang dan juga kendaraan bus serta kendaraan travel yang mana memang sudah satu pekan sejak kebijakan larangan mudik dikeluarkan oleh pemerintah pada 6 Mei 2021 lalu namun berdasarkan data dari pihak kepolisian juga hingga saat ini jumlah volume kendaraan masih terus mengalami peningkatan dan bahkan jumlah pelanggaran ataupun kendaraan yang terindikasi akan mudik keluar wilayah DKI Jakarta ini juga masih terus mengalami peningkatan dan untuk mereka yang tidak mengantongi surat izin ini ataupun mereka terindikasi akan mudik karena tidak dapat menjawab secara jelas kejadian perjalanannya dan juga tidak mengantongi dokumen secara perjalanan mereka langsung diberikan sanksi Irma yakni diputar balikan kembali ke wilayah DKI Jakarta dari Gerbal Tolci, Karangbalat 3 dari petugas kepolisian juga menyatakan bahwa titik penyekatan sudah disiapkan berlapis-lapis sehingga jika di satu titik penyekatan mereka dapat lolos namun di titik penyekatan lain penegara akan kembali menemui petugas kepolisian sehingga dipastikan untuk pos penyekatan yang disiapkan ini sudah maksimal dan juga sudah dapat menyaring kendaraan yang masih akan nekat mudik di tahun ini Kembali ke studio Irma Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Gerbang Tolci, Karangbarat, Bekasi Selamat bertugas kembali